Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan Tune up harian Mio Sporty 130cc Yaitu apa aja Yang pertama Kita menggunakan piston Vim Kurang jelas Kita menggunakan piston Vim 47 Yaitu diameter 53,5 Terus Yang kedua Kita menggunakan payung klep standar Payung klep standar Keduanya standar ya bosku Terus Perklep Sesuai dia Bukan ori ya bosku Masih KW-KW ini Untuk linernya Dengan ukuran piston 53,5 ini aman ya bosku Masih aman Masih tersisa 1,5 mili Kurang lebih Ini pistonnya Oke Aman Terus Saya menggunakan Saya menggunakan RRA RRA PNP Kode 7 Kode 7 Keduanya ya bosku Kode 7 Dan Ini yang terakhir Yaitu Noken Custom ya bosku Ini Tuk pinggangnya 15 Ini Tuk pinggangnya 15 ini bosku 22 22 Satu lagi 22,5 Piston tidak kita cowok lagi Karena dengan Gunungan ini Dengan 22,5 itu masih aman ya bosku Terus Ini Kita korek lagi selayang Kita besarkan sedikit Ayo bosku Untuk Portingannya Seperti ini bosku Portingan kulit jeruk aja bosku Kita rapikan aja Oke Dan yang terakhir Jangan lupa ngopi bosku Biar gak stress Sik Tarik mang Asik Tak perlu lama-lama Mari kita rakit Sebelum kita perakitan Bagian head Langkah pertama Yang kita lakukan adalah Kita memasang ringnya dulu ya bosku Ring ini Ring disini ya bosku Kita pasang ringnya dulu Terlebih dahulu Lalu kita memasang silklapnya Silklap Seperti ini ya bosku Kita pasang Ini Gak terlalu jelas Oke Setelah sudah terpasang Berikutnya kita memasang Payung clap Payung clap Payung clap Setelah seperti ini Jangan lupa Tutup clap Tutup clapnya ini Kita taruh di bawah ya bosku Tutup clapnya Taruh disini Oke Posisi seperti ini Lalu kita Masukkan Pairnya Pair clapnya Lalu kita Lalu kita memasang Pair clapnya Taruh Satu lagi disini Dan Toti clap Toti clap Kuku clap Seperti ini Kita pasang sebelah sini dulu Seperti ini ya bosku Caranya Kita menggunakan kunci busi Kita taruh sebelah sini bosku Disini Tekan dan putar Sudah terpasang satu Satu lagi kita pasang Oke Taruh disini lagi Kurang jelas ya bosku Harap dimaklumi Kita taruh disini dulu Sudah pasang keduanya Kita cek Kita masukkan Di dalam lubang In sama egg Bensin Apakah dia merempes Atau tidak Di dalam sini ya bosku Oke Oke kita masukkan Ke dalam lubang X nya terlebih dahulu Oke setelah kita isi Kita cek Aman ya bosku Untuk lubang X nya Ternyata aman Kita cek di lubang In nya lagi Kita tes Kita tes Di lubang in Aman ya bosku Lubang in nya Oke Tinggal kita perakitannya lagi Oke Setelah kita cek Kita masukkan Bensin ke dalam lubangnya ini In sama egg Ternyata aman Kita sekarang Perakitan bagian Noken as nya lagi bosku Oke bosku Langkah pertama Sebelum kita memasang Noken as nya Langkah baiknya Kita masukkan Ini dulu bosku Temblernya Kita kendorkan dulu Oke Sudah kendorkan seperti ini Kita buka dulu ya bosku Oke Lalu Langkah baiknya Dikasih oli pun Tidak apa-apa ini bosku Lebih baik Kita masukkan oli dulu Ke lubangnya ini dulu Biar mudah Pemasangannya Nah kita masukkan oli Kita masukkan ini Dalam Temblernya ini bosku Seperti ini ya bosku Masukkannya Ini Oke Oke Sudah seperti ini Sudah seperti ini Kita miringkan dulu Lalu kita mengambil Bosnya ini Kita masukkan Bout 12 Seperti ini Kita putar Pas di bagian deratnya sini ya bosku Ada deratnya sini Kita putar Oke Setelah sudah masuk Kita lumasin oli juga ini bosku Biar makin licin ya Biar mudah saat pemasangan Seperti ini Kita paskan ya Kedalam lubang ini Kita paskan ya dulu ya bosku Kita toko pelan-pelan Sampai betul-betul masuk ya bosku Oke bosku Selanjutnya Satu lagi Bagian ininya kita pasang Sampai seperti yang tadi ya bosku Kita masukkan dulu Masukkan terlebih dahulu bosku Oke Sudah pas Langkah berikutnya kita memasang noken asnya Itu Kita masukkan oli ini dulu bosku Kedalam noken asnya ini Lalu Kita lumasin ini Pinggir-pinggirnya ini Kita kasih oli juga Biar tidak seret Posisi pemasangannya Ini Tonjolan ini ya bosku Yang ini tonjolan ini Kita arahkan ke belakang Oke Seperti ini Seperti ini Kita paskan dulu Langkah baiknya kita kasih bau dulu Biar lebih mudah saat memasangkan Oke Kita toko pelan-pelan Oke Sudah masuk bosku Kita kencangkan ini Kita angsur-angsur kita kencangkan Langkah berikutnya Kita cari Ini nya ya bosku Ganjalnya Oke Seperti ini Bukan salah Itu punya vega Ini dia bosku Ganjal seperti ini Biar tidak lari-lari Noken asnya Itu Kita cari botnya dulu Oke Botnya ada dua Kita pilih salah satu Oke Seperti ini Oke Si L Oke Untuk mengetahui overlapnya Kita pasang dulu nih ya bosku Kita cek overlapnya Apakah aman atau tidak Apakah aman atau tidak Kita cek overlapnya bosku Oke Kita cek overlapnya bosku Ini hasilnya Perlapnya Si aman ya bosku Tidak beradu dia Oke Kita buka lagi Saatnya kita pemasangannya bosku Pemasangan bloknya lagi Oke simak terus Sampai jumpa di video selanjutnya